Teman-teman yang ada di sini, apa kabar? Hai Mbak Maudi, apa kabar? Baik-baik, senang deh ngeliatnya kecew-kecew. Diketahui dulu Reza Rahadian dan Pevita Pierce pernah menjalin asmara. Akan tetapi hubungan tersebut kandas, dan kini sudah jadi mantan. Ngapain sih, kata? Ini nggak tahu kenapa tiba-tiba gambarnya jadi palanya kebalik gitu. Lama tak berkomunikasi, pada 2020 Reza dan Pevita satu frame dalam Zoom meeting hingga sukses jadi sorotan. Selanjutnya kita masih hai sama Marsha Timoti, selamat sore Marsha, caca. Baru banget ini gabung. Nah, iya. Apa kabar kalian berdua? Baik semuanya. Caca! Caca! Benar, benar. Kita nggak bisa lihat semuanya pakai handphone, jadinya mesti di slide-slide-slide. Halo! Reza malah menyapa artis pujaannya Marsha Timoti. Ngobrol panjang lainnya. Seru-seruan nih. Jadi makanya mungkin ada baik-baik saja. Baru kelihatan. Thank you, Caca. Thank you, Tina. Meski satu frame, mantan pasangan kekasih itu memilih tidak bertegur sapa. Hai semuanya teman-teman yang ada di sini. Apa kabar? Hai, Mbak Maudie. Apa kabar? Baik-baik-baik. Senang deh ngeliatnya kece-kece. Kinculong-kinculong semuanya. Nah, selanjutnya nih. Aktor perfilman Indonesia, Rezar Tahardian. Halo! Hai! Hai, Maudie. Hai, 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 apa ceritanya ada pengalaman yang seru nggak pada saat produksinya gitu? Kan maksudnya gini, tadi kata Mas Gunawan kan, ini tuh dari biasa acting, ekspresi, gerak gitu, tiba-tiba hanya suara aja gitu. Ada, awal-awalnya gimana? Nggak repot ya? Iya, ini pengalaman pertama aku untuk drama radio, mengisi suara biasanya kan bukan cuma sekedar acting suara, tapi langsung depan kamera. Dan ini sebuah eksperien...